Ya oke teman-teman kembali lagi bersama saya Iqbal Kanra Sarab Di podcast kali ini Saya akan membahas tentang Yang banyak kemarin orang bahas Beberapa hari lalu Ini disclaimer dulu Saya enggak Mencari traffic dari Kematian seseorang Atau duka seseorang dan lain-lain Karena saya murni Niatan cuma ingin bahas masalah ini Kasus yang BCL kemarin lah Seperti itu kan After itu kan Menguat Masalah Media ya Gimana masalah privacy Seseorang Gimana model media Indonesia Yang lebih menggembur-gemburkan Mengeksploitasi Kesedihan dan lain-lain Bukan semangat Dan kedepannya dan lain-lain Dan juga masalah Foto dan lain-lain Yang selalu mengumbar Kesedihan dan lain-lain Yang ditonjolkan itu Bahkan Faktor-faktor lain Yang disitu menjadi topik perhasilan Harga tanah Pemakamannya dan lain-lain Yang pertama Yang pertama saya Bahas disini bahwa Itu udah menjadi DNA Warga plus 6-2 Jadi udah Itu udah menjadi DNA Kalau saya boleh bilang seperti itu Jadi Sangat susah untuk Menghilangkan yang namanya DNA DNA itu Mau dihambat Pakai Apa namanya Pakai hashtag Pakai apa Yang gak ngaruh Karena itu udah Udah mendarah daging Itu sebuah Kor yang ada Tertanam di tubuh manusia Setelah Sebelum Bahkan Masih dalam bentuk Sperma dan ovum Itu udah DNA itu udah ada Itu loh DNA plus 6-2 Yang Suka hal seperti itu Jadi sangat-sangat Sangat susah Dengan banyaknya masyarakat Yang seperti itu Otomatis Konsumsi yang disuguhkan Juga pasti akan Seperti itu Mau Media itu Bersikap anti-mainstream Dengan tidak mengikuti pasar Saya yakin Pada akhirnya Mereka juga akan Melakukan hal yang sama Karena Ya Yang laku seperti itu Kamu mau Mau melihara yang Melihara user online Yang tidak seperti itu Dengan jumlah yang sedikit Atau Berebut kue Yang masih sangat besar ini Dengan cara Seperti itu Ya saya Saya yakin Semua pada akhirnya Akan nyemplung Seperti itu Jadi ini Seperti itu Juga masalah Sekarang ini kan Buat saya pribadi Loh ya Reporter Dan penulis Kalau saya pakai Bahasa Indonesia Kata reporter itu Pasti Jadi agak sensitif Semua Mesti merasa Gimana Saya bilangnya Reporter saja Kita ngomongin Reporter dan Penulis Atau mungkin Blogger Atau mungkin Apa itu Untuk saat ini Sebenarnya Hampir sama Kalau kita Ngomongin Di era media Kayak gini Bahkan Buat saya Keberadaan Keberadaan Apa namanya Yayasan Media Atau Apa-apa-apa Itu kan Sebetulnya Hanya sebuah Masalah legalitas saja Tapi kalau kita Ngomongin di online Itu sebetulnya Sudah Hal yang Gak dipedulikan Oleh masyarakat Jadi Seberapa besar Link kamu Bisa diakses orang Sekarang seperti itu Mungkin Model Model Rulanya Seperti itu Jadi Mau Mau kamu Pakai penulis itu Seorang Blogger Atau Seorang Penulis Atau Seorang Mahasiswa Atau Apa-apa Ya Sama saja Sepertinya Bahkan Orang juga Gak akan Merhatikan Editornya Siapa Editorial Atau Apa-apa Karena Di luar Bisnis itu Bahwa Bisnis media Sekarang ini Benar-benar Bisnis media Yang Low cost Kalau bisa saya Bilang Low cost Di sini Apa Bahwa Dulu Mungkin kita Bikin media Harus Bayar Biaya Cetak Harus Bayar Biaya Misir Waktawan Dan lain Buat itu Karena apa Mahal Kalau itu Salah Yaudah Kita harus Mengulang itu Semua Sekarang Salah Tinggal Ngedita Aja Bahkan Perang Sekarang Jika Perang Postingan Seperti itu Seberapa Kuat Media Posting Setiap Hari Nah itu Yang akan Menguasai Pasar Seperti itu Jadi bisa Dibilang Bisnis media Sekarang Sangat-sangat Low cost Apalagi Mereka Yang Udah Udah Gede Dari Udah Gede Dari Offline Dan mereka Udah Siap Online Buat Saya Ya Itu yang Akan Menguasai Jadi saya Nggak Heran Ketika Tribun Dan lain-lain Dia yang Akhirnya Menjadi Leader Sekarang Ini Untuk Leader Itu Belum Tentu Baik Belum Tentu Benar Yang penting Banyak Menguasai Pasar Informasi Ya Emang Dari Mereka Karena Di Sisi Online Mereka Udah Kuat Offline Dahulunya Ketika Mereka Pindah Akhirnya Ke Online Mereka Juga Udah Mempersiapkan Itu Semua Bahkan Kayak Detik Dan lain-lain Buat Saya Sekarang Udah Tertinggal Jauh Karena Mereka Yang Tadinya Full Online Tapi Malah Mungkin Terlalu Asik Atau Apa Ya Akhirnya Ketinggalan Juga Walaupun Mereka Juga Diuntungkan Dengan Jumlah Kanal Yang Udah Mereka Punya Ya Bayangin Laja Sekarang Kayak Tribun Itu Punya Page Facebook Itu Per Kotanya Udah Ada Berapa Itu Bahkan Per Sub Kategorinya Udah Berapa Tribun Makassar Tribun Apa Tribun Apa Juk Apa Detik Aja Udah Fanpage Udah Berapa Berapa Juta Itu Di Facebook Di Instagram Jadi Trafik Mereka Udah Udah Sangat Sangat Besar Jadi Biaya Yang Mereka Keluarkan Memang Benar Benar Hanya Biaya Untuk Membuat Konten Itu Yang Sangat Low Cost Itu Buat Saya Media Yang Udah Dibilang Top 100 Top 50 Alexa Atau Google Sebenarnya Belingat Belingat Kayak Gitu Sebenarnya Udah Udah Gak Begitu Mikir Iklan Karena Mereka Udah Pasti Jadi Prioritas Di Set Engine Tribun Mau Nulis Apapun Kebanyakan Akan Pasti Peguan Seperti Itu Jadi Buat Saya Emang Kenapa Sekarang Ini Sangat Menjemukan Seperti Saat Ini Ya Karena Itu Kalau Kita Ngomongin Masalah Itu Tadi Reporter Dan Penulisan Apa Buat Saya Tidak Ada Bedanya Jadi Kalau Kemarin Ngomongin Etika Etika Para Reporter Dan Buat Saya Bullshit Tidak Akan Ngaruh Kita Ngomongin Etika Di Negara Pers 62 Ini Apalagi Di Rana Online Jadi Sekarang Banyak Yang Cuman Kerjaannya Dia Tidak Lagi Terus Kelapangan Untuk Dapat Berita Artis Mereka Hanya Tinggal Nge-feed Link-link Artis Aja Udah Jadi Konten Untuk Dapat Berita Kecelakaan Mereka Tinggal Tinggal Set Pakai Kecel Tentu Di Platform Sosial Media Udah Dapat Konten Buat Saya Seperti Itu Bahkan Nanti Di Next Podcast Acara TV pun Sekarang Hanya Berbasis Seperti Itu Buat Saya Sebenarnya Semua Ngomong Kosong Cuman Pengemasannya Aja Yang Bagus Yang Gak Jauh Beda Juga Masalah Gimik Judul Dan Masalah Masyarakat Kita Yang Seperti Saat Ini Yang Udah Menjadi DNA Suka Hal-hal Yang Berbau Berbau Keharuan Seperti Itu Ada Unsur Uang Disitu Ya Itu Pasti Yang Akan Dipakai Suka Itu Yang Udah Sangat Mengeksplor Itu Sebenarnya Dulu Buat Saya Merdeka Itu Yang Benar Pure Maksudnya Keren Dengan Sistem Tapi Mereka Sekarang Humbles Juga Kalah Jauh Dengan Tribun Dan Yang Dulu Di Era Kejayaan Mereka Mungkin Kayak Tribun Dan Lain Masih Di Bawah Mereka Tapi Sekarang Konsep Itu Udah Klon Sama Media Media Sekarang Untuk Melakukan Seperti Itu Karena Sebenarnya Yang Namanya Media Online Itu Cuman Judul Sama Tam Nilda Itu Aja Karena Itu Hal Itu Yang Kelihatan Fresh Impression Ketika Di Posting Itu Bahkan Bisa Dibilang Gambar Itu Udah Hal Yang Utama Untuk Orang Buat Lihat Tergantung Medianya Apa Ya Buat Saya Seperti Itu Buat Sekarang Ini Emang Gak Ada Bedanya Antara Antara Reporter Penulis Mungkin Dia Blogger Atau Apa Buat Saya Sangat Sangat Tidak Bisa Dibedakan Bahkan Saya Boleh Bilang Istilah Itu Udah Udah Gak Ada Lagi Di 4.0 Cuman Itu Hanya Sebuah Legalitas Saja Oke Teman Teman Kembali Lagi Di Podcast Podcast Saya Selanjutnya Salam Olahraga Selanjutnya